Selamat datang di channel Fils Labstein Halo semua, salam sejahtera Malaysia Halo semua, salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak-puan Kita mendengar pemecatan yang mengejutkan daripada UMNO sebelum ini Satu lagi bos besar, satu lagi public figure, satu lagi pemimpin besar UMNO Saya boleh katakan pemimpin besar sebab ramai yang kenal Isham Jalil Kalau bukan pemimpin besar, kenapa beliau sehingga boleh dilantik sebagai MKT UMNO sebelum ini Walaupun sah sudah dipecat Nah, tuan-tuan dan bapak-puan Pemecatan yang mengejutkan daripada UMNO ini Terpasti satu berita yang tergempar Dan apa yang tergempar adalah apa yang akan dilakukan Isham Jalil selepas ini Ramai yang berkata dan banyak juga maklumat yang saya terima Sebab utama Isham Jalil dipecat adalah beliau seringkali menyerang Presiden UMNO sendiri Presidennya sendiri, Ahmad Zain Hamidi Dan kita juga dapat melihat penolakan Isham Jalil terhadap gabungan ataupun kerjasama bersama DAP Yang membuatkan beliau sehingga dipecat Nah, saudara-saudara yang Ahmad dihormati Sedara-saudara menurut ulasan daripada Syabudin yang berkata Isham Jalil harus cepat Masuk bersatu Masa depan politiknya cerah di situ Walaupun belum ada pengumuman rasmi Isham Jalil sebenarnya sudah pun dipecat daripada UMNO Beliau dipecat dalam mesyuarat MT UMNO yang tidak dihadirinya Selain beberapa ahli MT UMNO yang hadir dalam mesyuarat Telah mengesahkan pemecatan itu Penyekiran Isham daripada grup WhatsApp Tambah mengukuhkan lagi perkara itu Jika tidak dipecat Kenapa beliau dikeluarkan daripada grup WhatsApp Isham dilaporkan dipecat atas kesalahan Antaranya mendesak Ahmad Zahid Presiden UMNO Agar meletakkan jawatan Mencabarnya berdebat Mengelarkan label Barua DAP Menentang secara terbuka pendirian UMNO Menyertai kerajaan perpaduan Dan tidak hadir mesyuarat MT sebanyak empat kali Dengan dipecat daripada UMNO Isham kini menuruti jejak nasib Beberapa pemimpin yang menerima nasib sama Sebelum ini seperti Amal Musa Khairi Jamaluddin Noh Omar dan beberapa yang lain Belakna terputus sudah hubungan bekas Pegawai khas Najib Razak itu dengan UMNO Dan tiada apa lagi boleh dilakukan Apa yang terbaik patut dilakukannya Untuk meneruskan karya dan berjaya dalam hidup Kerjaya kehidupan Isham barangkali ada banyak pilihan Tetapi dalam konteks perjuangan masa depan Pilihan terbaik untuknya hanya satu Masuk bersatu Dengan menyertai bersatu Beliau bukan saja boleh meneruskan karya politiknya Dan melakukan pelbagai serangan terhadap Ahmad Zahid Malah berjuang bersama parti itu Mungkin amat bersesuaian dengan jiwanya Dalam waktu yang sama Berjuang bersama bersatu Yang merupakan parti gabungan PN Juga bertepatan dengan pendiriannya Yang menolak DAP Berkaitan hal ini Isham tidak harus berlengah Untuk mengisi borang keahlian bersatu Masuklah bersatu secepatnya Kalau PN tak menang dalam PR yang 16 akan datang Kalau bertanding di mana-mana kerusi parlimen sekalipun Atas tiket PN Harapannya untuk bergelar YB amat cerah Kalau PN menang pula Silap-silap boleh terus jadi menteri Menurut Syabudin Jadi saudara-saudara apa komen Anda Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang saya amat hormati semua Kembali lagi bersama di dalam channel ini Dengan satu lagi isu hangat Satu lagi info yang hangat Saudara-saudara Satu perkongsian yang mengejutkan Di mana disahkan salah satu menteri Salah satu menteri Yang mengalami satu masalah Ataupun mengalami satu berita dukacita Dan ini pasti mengejutkan kepimpinan politik Malaysia juga rasanya Selepas disahkan salah satu menteri Anak kepada menteri disahkan sudah meninggal dunia Nah Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Ada saja pergolakan politik Yang berlaku Bahkan Walaupun ada yang melihat hari ini Kerajaan Perpaduan yang sudah stabil Yang mendapat sokongan yang cukup Bahkan sokongan yang padu Yang kita boleh kata Sehingga pilihan raya umum ke-16 akan bertahan Barulah Kerajaan Datuk Seri Ahmad Ibrahim Kerajaan Perpaduan boleh digulingkan pada PRU-16 Itu pun kalau Pembangkang menang Tapi saudara-saudara yang amat dihormati Ini Pergolakan politik ini Pergolakan yang berlaku ini bukan di Malaysia Tetapi disahkan anak menteri Disahkan meninggal dunia Dan ini pasti mengejutkan Kepimpinan politik Malaysia Satu artikel daripada harapan Deli berkongsi Selepas Lebih 60 hari mengganas Anak menteri Israel mati di Gaza Selepas lebih 60 hari Israel mengganas Anak menteri kabinet Israel Dan bekas ketua tentera Gadi Eizenkot terbunuh Dalam genocide dilakukan rejim itu di Gaza Berita yang menyediakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Dimaklumkan pemimpin Parti Perpaduan Nasional Benny Gantz Eizenkot dan Gantz Juga bekas ketua tentera Menyertai Kerajaan Penjenaya Netanyahu Sejurus selepas serangan Hamas Pada 7 Oktober Yang mendorong pengeboman Bertalu-talu antara paling dahsyat Dalam sejarah modern manusia Walaubagaimanapun Tentera Tidak memberikan butiran tepat Mengenai kematian Gal Mer Eenskot 25 Hanya dimaklumkan Dia terbunuh dalam Pertempuran di utara Gaza Yang dilabel wilayah itu Oleh tentera Israel Sebagai pusat organisasi Keganasan Hamas Bersama-sama dengan seluruh Israel Saya menghantar sokongan saya Kepada Gadi Dan kepada seluruh Kata Gantz Dalam satu kenyataan Dalam ucapan Tazia Netanyahu berkata Dia sedih dengan kejadian itu Rancangan Israel mengusir Rakyat Palestine Menyaksikan Pembunuhan lebih kejam Selepas Gencatan senjata Apabila Sengaja menyerang Kenderaan Pasukan penyelamat Dan ambulans Saudara-saudara Ini pasti Satu lagi Berita yang hangat Yang mengejutkan Politik Malaysia Tentang apa-apa Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini